mengaplikasikan fear not itu setiap hari terlebih di dalam kondisi pandemi sekarang ini apalagi teman-teman yang mungkin kelas 10 beradaptasi dengan sekolah yang baru dengan sistem yang baru pasti ada banyak tantangan gitu ya dan Cici mau bilang kalian itu semuanya hebat udah hampir 2 semester kalian bisa tetap survive di kondisi sekarang ini bisa tetap ikut belajar dan kami tahu ada banyak tantangan yang kalian hadapi dari cerita-cerita kalian punya kakak kelas dengan sekolah saat ini ada banyak tugas ada banyak kelas yang harus diikuti dan mungkin kalian setiap harinya itu ada jadwal yang sangat padat gitu jadi intinya itu kami sangat mengepresisi kalian dan semua anak-anak Cici di sini adalah orang-orang yang hebat oke dan kita juga akan mendengarkan kesaksian dari alumni UPHC Dorm mungkin ada yang kenal dengan Vivian Vivian yang sudah alumni baru tahun lalu graduation dari UPHC kita dengarkan sama-sama Vivian sudah belum? belum belum semuanya jadi angkatan Corona gini sih rasanya lulus dengan keadaan seperti ini dan apa saja ketakutan gue gitu kan sudah lulus dan jujur aja gue tuh tipe yang pas pertama kali tahu kita bakal dipulangin ke rumah pas saya tentu gue tipe yang positif banget gue yang kayak ah gampang lah nanti kita juga gradu pasti ketemu kita gak mungkin kan gak UN kita masih ketemu dalam kita gak mungkin gak gradu kita jadikan ke puncak kita jadikan kebalik udah mikir kemana-mana tapi lo ketas now udah Oktober dan gak ada yang berubah udah Oktober gitu kan ini sampai ke poin dimana pas gue deket-teget gue mulai mikir tuh setiap adanya awalan pasti ada akhiran nah di akhiran nih kita biasanya ngapain sih di akhiran tuh kita biasanya reviewing dong jatuh bangunnya kita lucu-lucuannya kita memori-memori menyenangkannya kita itu kita review jadi kita selama-lamanya bakal terkenang dengan memori yang udah lewat tersebut tetapi gue kehilangan change buat mengalamin review gitu gue kehilangan change buat mengalami penutup dari apa yang udah gue mulai jadi kayak abrap stop lu kuliah kayak gitu dan gue kayak ngebayin kayak it's my high school abis going to end up like gue di atas kasur sambil nontonin video graduation gue di youtube gitu kan gue gak mau kayak gitu dan jujur aja abis gue tau gue menyadari bahwa situasi apa yang sedang gue hadapi ini gue ada yang mutu banget kayak kita bakal lama banget di rumah kita bakal stay at home lama banget di rumah kita bakal gini lama banget di rumah jadi itu gue bener-bener kayak memikirkan kayak gue udah 2020 is doing something really bad to me dan gue ngapain gue bales ngapain gue berbuat baik untuk yang gitu dan gue bener-bener lemak gue gak ngapain gue not productive sama sekali bener-bener unproductive bener-bener gak ngapain gak mengembangkan diri gue dan disitu saya sadar bahwa gue tuh terlalu terfokus sama apa yang udah lewat gue tuh terlalu terfokus sama memori-memori gue yang udah lalu tanpa gue mikir bahwa gue tuh punya tanggung jawab gue punya PR untuk bikin memori yang lebih baik-baik ke depannya gitu masalahnya gini lu mau jungkir balik lu mau bakar batu lu mau pecahin batu juga 2020 is going to stay kayak gini doang gitu kan tadi nanti bakal kayak gini doang lu gak bisa ngapain gitu dan PR lu cuma lu harus bisa bikin sesuatu yang lebih baik ke depannya 2021 bentar lagi ke depan mata lu lu gak punya PR untuk bikin itu jadi sesuatu yang lebih baik buat kalian semua yang ada di rumah yang lagi online learning gue tau susah banget sakit punggung banget punggung juga sakit banget mata gue juga sakit banget tapi kita bakal tetap stay kita bakal tetap strong gue percaya banget kita semua orang yang bisa survive di masa-masa ini adalah seseorang yang bisa survive untuk stage-stage berikutnya orang-orang yang diletakkan pada suatu situasi yang sulit pasti bakal gampang banget untuk mengalami situasi-situasi berikutnya jadi buat kalian yang ada di rumah sekarang buat kalian yang lagi berusaha untuk belajar dan lulus dari upaya college di rumah gue harap kalian semua baik-baik aja sangat-sangat aja tetap berikan yang terbaik dan gue percaya kalau God itu selalu melihat semuanya dan dia bakal return semuanya dengan sesuatu yang lebih baik jadi terima kasih kalian udah menonton video semangat buat semuanya stay healthy stay at home oke kita sudah mendengarkan kesaksian dari teman kita dari Vivian katanya kita punya PR untuk membuat memori yang untuk ke depannya jadi jangan terlalu fokus dan tenggelam di masa-masa lalu itu gitu jadi kita harus take action kita buat perbuat sesuatu untuk perbaikan ke depannya nah hari ini teman-teman untuk membekali gimana sih caranya kita bisa tetap menciptakan memori tadi yang Vivian itu sampaikan gimana caranya kita bisa tetap bertahan di kondisi ini untuk lebih baik untuk lebih baik di masa depan nah saat ini kita akan membekali teman-teman semua kita akan belajar dari speaker kita hari ini Bapak Alex Nanlohi dan sebelum kita mendengarkan hal yang akan disampaikan oleh Pak Alex kami sampaikan lagi buat teman-teman yang join disini diminta untuk menyalakan kameranya dan kami tunggu supaya nanti Pak Alex gak hanya berbicara dengan tembok iya dengan dengan layar yang gak ada wajahnya yuk tuh kan Puja lebih cantik kalau nyalakan kameranya Dicari Puji Agnes oke oke sudah thank you ya yang sudah respon wah kita apresiasi sekali ya oke kami ingatkan lagi nanti di S-Greker terakhir ada pertanyaannya dimulai dari sekarang ini ketika Cici mulai bacakan semuanya sampai nanti ke penutup oke sebelumnya Cici akan membacakan tentang Bapak Alex Nenlohi ini beliau adalah nama lengkapnya adalah Pendeta Alexander Agus Elias Nenlohi lahir di Ujung Pandang 16 Januari 1974 beliau pernah sekolah SD di Ujung Pandang SMP di SMP Neger 6 Ujung Pandang selanjutnya SMA di SMA Negeri 1 Ujung Pandang dan kuliah di Visip UI jurusan Ilmu Komunikasi nah bagi yang mau udah kelas 12 nanti mau ambil jurusan di Ilmu Komunikasi Bapak Alex sudah alumni dari itu terus dari Radiclip College UK untuk S2 nya lulus tahun 2005 Bapak Alex menikah dengan Ibu Francisca Debbie Pandegirod saya gak tau yang tertulis ada disini cuma satu ya Pak Alex Sekarang Pak Alex bekerja sebagai staff siswa perkantas Jakarta sejak Februari 1998 alamat rumahnya ada di Jakarta jika mungkin pembicaraan hari ini membuat kalian tertarik mungkin kalian bisa mendatang di rumahnya Pak Alex nanti oke Bapak Alex juga aktif melayani sebagai koordinator posa Visip UI tahun 1995 sampai 1996 mungkin ini waktu kuliah nah beliau aktif di organisasi waktu kuliah selanjutnya anggota tim pemimpin siswa Jakarta Pusat dan Timur sebagai ketua persekutuan terumah GPIB Kelapa Gading juga sebagai pengurus harian nasional perkantas sebagai koordinator divisi selanjutnya pelayanan siswa nasional dan juga pemimpin cabang perkantas Jakarta dan sekarang Pak Alex sebagai wakil sekjam perkantas nasional dan tema seminar kahal ini adalah tentang Firnat dan teman-teman bisa mendengarkan dengan baik kami persilahkan kepada Pak Alex untuk mulai kita hari ini Shalom Selamat Koleh dan pertama-tama saya bersyukur buat kesempatan ini boleh sharing dengan teman-teman sekalian dan ya ini satu materi yang menarik jadi pergumulan kita juga di tengah-tengah situasi seperti pandemi ini menjadi lebih real begitu ya bahwa kita melihat kepada apa yang terjadi dan kemudian kita pun boleh sama-sama merefleksikan apa yang menjadi ketakutan kita dan bagaimana kita menghadapinya ke depan nah tadi sudah dimulai gitu ya teman-teman ada yang sharing gitu ya tapi sekarang mungkin Kak Alex ingin kita sharing juga satu sama lain tapi pertanyaannya seperti ini ya teman-teman bisa lihat ada sekian emotikon yang muncul coba dalam waktu satu menit ini bagaimana engkau menggambarkan perasaanmu jadi yang ditulis nomornya saja ya kita ya just share ya kita jujur dengan situasi kita tidak sedang ini bukan masalah benar-salah tapi apa yang teman-teman alami rasakan nah coba kita bisa share di kolom chat maksimal dua pilihan ya nomor berapa sama nomor berapa gitu silahkan saya kasih waktu kita bisa sama-sama sharing oke oke ada yang nomor satu silahkan teman-teman yang lain oke thank you apa yang kamu sedang alami rasakan dalam situasi seperti ini kalian interpretasi sendiri lah ya emoticon mukanya kayak apa gitu oke 30 detik lagi thank you teman-teman yang udah respon oke nah teman-teman thank you ya buat respon-respon kalian ya paling tidak Alex tahu bahwa kita juga ada di sini dengan mixed feeling ya masing-masing dengan mungkin pergumulannya dan mengapa kamu mengalami atau merasakan seperti itu juga ada cerita pasti di belakangnya nah tapi mari hari ini sama-sama kita boleh melihat ya saya akhirnya melihat bahwa mengatasi pergumulan hidup ketakutan hidup saya pikir kehadiran Tuhan itu bukan basa-basi denger baik-baik ya Kak Alex makin sadar gitu ya kehadiran Tuhan itu bukan basa-basi mungkin buat teman-teman yang ada di lingkungan yang sangat baik pembinaan kerohaniannya hal-hal yang kita lakukan seperti ini ibadah kebaktian ada chapel atau mungkin ada seminar rasanya biasa saja tapi saya makin sadar bahwa penghayatan tentang siapa Tuhan dan apa yang dia lakukan dalam hidup kita situasi krisis itu makin membuat kita lebih real ya menyadari bahwa ini adalah sebuah pergumulan yang di dalamnya kehadiran Tuhan itu yang sangat kita butuhkan teman-teman di dalam Alkitab karena kita mau lihat sama-sama apa yang firman Tuhan sampaikan pada banyak sekali ayat tentang firnat jangan takut kuatkan hatimu begitu ya seperti yang ada di dalam Yesaya 41 ayat 10 ini janganlah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan jadi teman-teman kalau perhatikan ini bukan sekadar kalimat kosong begitu ya tapi apa yang Tuhan nyatakan bagi umat Israel pada waktu itu dan bagi kita orang-orang percaya saat ini itu kita nikmati juga bahkan dalam ada yang yang coba hitung ya teman-teman tentang kata fear not ini atau jangan takut itu di Alkitab kita ada 365 kali kalimat atau frase jangan takut jadi Alex ingat banget itu ya the phrase do not be afraid is written in the Bible 365 times that's a daily reminder from God to live every day being fearless jadi bayangkan kalau 365 maka setiap hari sebenarnya kita bisa take God's promise gitu ya janji Allah yang indah ini untuk boleh menghadapi hidup yang tidak takut dan bahkan kalian dari UPH sendiri begitu ya sama-sama juga mengambil ayat ini lihat bajunya Pak Ferry bajunya Ibu Hena gitu ya jelas itu fear not dari ayat yang terkenal sekali ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius 2 Timotius 1 ayat 7 sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban mengapa hal seperti ini Tuhan nyatakan bagi Timotius melalui Rasul Paulus karena memang ternyata pada waktu itu Timotius di dalam usia yang relatif muda pada waktu itu walaupun Timotius mungkin sudah umur 30-an teman-teman tetapi menjadi pemimpin dalam jemaat pada waktu itu umur 30-an masih tergolong muda jadi saya coba menghayati bahwa dalam keterbatasannya Timotius ada ketakutan yang nampaknya dia juga miliki dan saya pikir juga sebenarnya khususnya bagi orang-orang yang masih muda baik muda secara usia maupun muda secara pengalaman kita mengalami apa yang kita sebut dengan ketakutan bahkan juga kalau mau jujur sebenarnya sampai usia berapapun ada bagian-bagian hidup yang mungkin kita takutkan nah karena itulah kita harus bisa melihat pertama kenal ketakutan kita apa dan yang kedua bersama dengan Tuhan kita mengatasi hal tersebut nah Kalex waktu coba persiapan lalu googling beberapa hal saya menemukan begitu ya dalam satu artikel yang menarik dari seorang anak remaja yang menulis buku dia sebenarnya menulis buku This Changes Everything dalam buku yang dia tulis ini menjadi berkat buat banyak remaja nah kami sudah terjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia nah penulisnya mau mengatakan begini ada tiga hal yang seringkali jadi ketakutan orang muda menarik dia seorang perempuan dan hari ini kan sebagian besar atau cuman saya sama Pak Ferry yang laki-laki ya nah dia mengatakan dalam kehidupan remaja orang muda ada tiga ketakutan utama tentu pasti ada banyak hal lagi ya tapi dia katakan ada tiga ketakutan utama yang biasanya melanda kehidupan orang muda nah kita lihat sama-sama ya pertama adalah fear of the future ketakutan akan masa depan teman-teman kita harus ya jujur lah ya bahwa ternyata memang masa depan itu karena gak bisa kita pahami seutuhnya kita gak tahu sepenuhnya itu biasanya menimbulkan ketakutan belum lagi kalau kita bicara what next what next tadi dalam kesaksian alumni kalian juga melihat begitu ya kita gak suka dengan ketidakpastian tapi dalam realita hidup ternyata kita diperhadapkan dengan banyak ketidakpastian dan bagaimana kita menyikapi ini fear of the future teman-teman satu waktu saya ingat ada pengalaman waktu datang ke tempat praktek dokter seorang teman ayahnya dokter saya datang itu sebenarnya mau ketemu teman saya tapi saya disuruh tunggu di ruang tunggu pasien gitu ya nah waktu saya keliling-keliling lihat ruang tunggunya ada satu lukisan yang menarik perhatian kalex waktu itu apa yang menarik ada satu gambar lukisan atau foto lah kira-kira seperti itu dan itu adalah gambar dalam sebuah pantai gambar sebuah pantai dimana ada matahari terbit jadi ada matahari terbit di ujung lalu itu pantai yang agak panjang lalu kemudian ada matahari terbit dan kemudian di dekat matahari itu ada kalimat pertanyaan do you afraid about tomorrow apakah engkau takut akan hari esok lalu kemudian di bagian bawahnya dengan huruf besar semua seolah-olah mewakili jawaban Tuhan kalimatnya begini do not afraid about tomorrow I was there wah itu waktu saya baca dan kita ngerti bahasa Inggris ya apa bedanya I am there dengan I was there apa yang bagi kita masa depan di dalam pemahaman pemikiran yang luas yang luas yang kita tahu kita punya ala yang tidak terbatas oleh waktu kalimat itu memberikan ketenangan sesuatu yang kita takutkan di masa depan tetapi Tuhan kita Tuhan yang sudah melaluinya I was there wah saya ingat sekali gambar itu dan itu dalam beberapa kali pergumulan hidup ya masih alami juga kadang-kadang merasa takut melangkah what next apalagi situasi yang gak pasti seperti ini tapi kembali kita diingatkan bahwa kita harus lakukan bagian kita tapi kemudian di sisi yang lain kita berserah dan percaya kepada pimpinan Tuhan Amsal Pasal yang ke-23 ayat 17 dan 18 juga memberikan peneguhan bagi kita janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa ayat 18 karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang ini janji Tuhan bahwa kita punya masa depan bersama dengan Tuhan hal kedua yang seringkali jadi ketakutan orang muda adalah takut gagal nah bisa jadi kita dihantui kegagalan kita di masa lalu dan balik lagi seperti yang tadi ya ketakutan kita akan masa depan dan termasuk juga takut mengulangi kegagalan atau takut gagal lagi gimana ya kalau nanti saya gagal lagi saya pernah gagal jadi memang kegagalan menjadi salah satu ketakutan yang juga seringkali dialami teman-teman hidup itu bergerak maju hidup itu linier bukan sirkular kalau sirkular itu muter gak ada ujung pangkalnya tapi kekristenan berbicara hidup yang linier hidup yang dimulai di satu titik bergerak maju dan tidak bisa balik karena itu kita harus punya prinsip mengerti hal ini bahwa apa yang sudah berlalu tidak mungkin kita ubah yang sudah lewat gak bisa kita ubah yang teman-teman dan saya bisa ubah itu yang kedepannya nah disinilah saya pikir penting sekali buat kita menghadapi kegagalan itu bagaimana maka kita belajar berdamai dengan masa lalu kita jangan hidup di dalam penyesalan jangan hidup di dalam menghakimi diri atau menghukum diri tapi hiduplah di dalam terang masa depan yang pasti yang Tuhan ada di sana dan Tuhan mau kita terus berjalan maju apakah kalau demikian kita gak mungkin gagal lagi saya pikir namanya manusia kita mungkin gagal lagi ketakutan akan gagal itu sebenarnya gak beralasan kalau memang kita masih mungkin gagal maka yang perlu kita pahami bukan masalah kegagalannya tapi bagaimana bangkit dari kegagalan karena itu ada kalimat yang indah mengatakan begini bukan berapa kali kamu gagal yang penting dalam hidup tapi ketika engkau gagal berapa kali engkau bangkit itu penting buat kehidupan kita dan disinilah kita melihat betapa pentingnya kehadiran Tuhan yang ada dan menopang kita yang ketika kita jatuh kata Alkitab kata firmannya tidak sampai tergeletak tapi Tuhan menopang Amsal kembali mengingatkan kita percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu belajar untuk jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri dan akuilah dia dalam segala lakumu apa sih artinya akui dia dalam segala lakumu berarti seluruh langkah-langkah kehidupan kita setiap tindakan-tindakan yang akan kita lakukan ke depan mari kita benar-benar berserah kepada Allah mengakui dia dalam setiap langkah kehidupan kita maka janjinya ia akan meluruskan jalan kita teman-teman jangan takut dengan kegagalan tapi takutlah ketika engkau berjalan tanpa Tuhan saya pikir itu sebenarnya kegagalan yang paling paling menyedihkan tetapi ketika engkau gagal mungkin karena kesalahanmu kamu kurang teliti kamu kurang serius belajar dan kamu tahu saya gagal kamu bangkit dari situ belajar dari kegagalan dan berserah kepada Tuhan maju bersama Tuhan saya pikir itu jadi kesempatan yang indah masa lalu tidak bisa kita ubah tapi masa depan kita bisa antisipasi bagaimana engkau akan hidup apakah engkau akan hidup sembarangan atau engkau akan hidup lebih hati-hati lebih kerja keras lebih rajin maka masa depan akan jadi bagianmu sebagaimana yang Tuhan janjikan masa depanmu sungguh ada dan yang terakhir ini masa-masa remaja ya masa-masa muda biasanya juga masa dimana kita lagi membutuhkan sahabat dan memang sebenarnya dalam kehidupan kita selalu butuh sahabat kenapa? karena Tuhan memang menciptakan kita sebagai manusia yang membutuhkan manusia lain pasti ingat waktu Tuhan mencipta ya waktu Tuhan mencipta dikatakan semuanya baik jadi hari pertama baik-baik-baik sampai sungguh amat baik nah pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik itu di kejadian pasal 2 ayat 18 ada kalimat tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja jadi sebenarnya manusia sebagai makhluk sosial itu bukan cuma teori sosiologi teman-teman itu adalah desainnya Allah bagi hidup kita dimana seorang manusia butuh manusia yang lain kadang-kadang kita pikir ayat itu tidak baik kalau manusia itu seorang diri kesannya hanya buat pacaran begitu ya buat pernikahan memang konteks kebawahnya adalah pernikahan tetapi ketika melihat dasar kemanusiaan yang dimana satu orang membutuhkan orang yang lain saya pikir ini yang harusnya kita juga hayati ya nah yang paling menyedihkan ketika kita tahu bahwa relasi indah itu Tuhan ciptakan ternyata juga kan manusia jatuh dalam dosa berarti salah satu yang terkontaminasi oleh pengaruh dosa adalah juga tentang relasi masih ingat apa yang terjadi ketika Tuhan tanya Adam kau makan buah pohon itu relasi yang indah antara Adam sama Hawa eh jadi rusak dan Adam menyalahkan ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku lalu kemudian kita lihat lagi ya di dalam kejadian pasal empat bahkan seorang koko tega bunuh dedeknya sendiri jadi memang akhirnya di dalam keberdosaan salah satu yang hancur itu adalah relasi dan ini yang membuat akhirnya sadar atau tidak menimbulkan masalah kesepian manusia merasa kesepian dan termasuk juga kalau kalian memahami ini ya kita tuh sebenarnya gak mau kesepian kan kalau kalian nonton drakor tuh banyak cerita-cerita ada anak yang di sekolah dibully lalu teman-temannya gak mau peduli sama dia gitu ya kemudian dijauhin itu tuh bisa sangat menekan buat orang muda nah dalam situasi seperti ini kita harus sadar betul ya bahwa memang sahabat sejati yang kita butuhkan semua sahabat kita kalau kategorinya manusia bisa gagal semua sahabat bisa tidak apa ya menjadi sahabat yang baik bagi kita ini ini sebenarnya kebutuhan akan relasi yang mendalam itu hanyalah menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya manusia yang diciptakan untuk berelasi lebih dalam lebih sejati dengan pencipta kita dan itulah yang saya sekali lagi Kak Alex ingatkan bahwa kehadiran Tuhan di hidup itu bukan basa-basi bukan pemanis kehidupan bukan kalau butuh baru dipanggil tapi Tuhan adalah memang Allah yang hadir menyertai dan dia juga adalah sahabat yang sejati tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat perhatikan Yesus berkata kepada murid-muridnya kamu adalah sahabat jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu teman-teman saya ingin ingatkan buat kita bahwa inilah sebenarnya yang juga Tuhan berikan melalui kehadirannya buat kita bukan berarti tidak boleh punya sahabat manusia tapi realitanya sahabat bisa menyakiti kita bisa gagal memahami kita bisa tidak bisa mengampuni kita nah itu hanya mau menunjukkan buat kita bahwa di tengah-tengah kebutuhan kita akan sahabat kiranya kita mengalami relasi yang dalam dengan sahabat kita yang sejati jadi perhatikan bicara masa depan ingatlah dia Tuhan yang menguasai masa depan bicara tadi tentang kegagalan ingatlah dia Tuhan yang sanggup menopang kita bicara tentang kesepian ingatlah dia Tuhan sahabat kita jadi dengan demikian saya pikir ayat tadi yang kita sedang renungkan dari Dua Timotius bahwa ingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan para penasir Alkitab hampir sepakat bahwa disini yang dimaksud adalah roh kudus jadi roh yang diberikan kepada kita adalah roh yang yang seperti apa roh Allah sendiri karena itu dalam terjemahan AMD Alkitab mudah dibaca ada versi Alkitab mudah dibaca terjemahannya begini ayat 7 roh kudus yang telah diberikan Allah kepada kita tidak membuat kita takut kenapa karena kalau ada roh kudus di hidup kita ada di dalam hati kita dialah sumber kuasa sumber kasih dan penguasaan diri nah ini yang harus kita hayati teman-teman kita takut masa depan jangan kemudian cari yang lain-lain cari dukun andalkan uangnya papi mami memang mereka punya duit mereka bisa biayai kamu tapi pertanyaannya apakah kita menggali sumber utama yaitu roh kudus yang diberikan di hati setiap kita yang percaya dia yang memberikan kuasa untuk kamu bisa melangkah ke masa depan roh kudus adalah sumber kasih sumber penguasaan diri ini yang kita butuhkan untuk melangkah ke depan dan kita tahu bahwa kalau kita ada di dalam kristus maka kita punya roh kudus di dalam hidup kita dan karena itu kita tidak lagi hidup seperti manusia lama 2 korintus 2 korintus 5 17 mengatakan siapa yang ada dalam kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu semua ketakutan semua keraguan kesepian harusnya waktu kita ada dalam Tuhan semua itu berlalu karena sudah datang yang baru yaitu kehadiran Tuhan melalui rohnya yang kudus yang memimpin kita dia lah sumber kasih sumber kuasa sumber penguasaan diri nah bagaimana respon kita kalau kita tahu bahwa kita butuh Tuhan Tuhan itu bukan basa-basi buat hidup kita Tuhan itu bukan basa-basi buat ketakutan ketakutan kita maka kalex pikir kita harusnya memiliki mengalami relasi personal dengan Tuhan jangan cuma jadi orang yang tahu tentang Tuhan tapi apakah pengetahuanmu tentang Tuhan telah membawa transformasi dalam hidup ada kalimat yang saya kutip dari Nicky Gamble dia mengatakan kalimat ini pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang wow waktu merenungkan ini saya jadi makin sadar gitu ya berarti saya harus punya relasi dengan Tuhan dan Nicky Gamble melanjutkan dengan kalimat ini sekali engkau memiliki hubungan dengan Allah maka tujuan dan arti kehidupanmu akan semakin jelas why karena sebenarnya your identity and your purpose come from God bagaimana menghadapi masa depan yang tidak pasti bagaimana menghadapi ketakutan akan kegagalan bagaimana menghadapi ketakutan akan kesepian ternyata yang diingatkan dalam firman Tuhan diingatkan kembali who you really are dan menariknya ini terkait dengan Tuhan who you really are bukan terkait dengan berapa banyak uang yang kamu punya berapa pinter kamu di sekolah itu kita butuhkan dalam hidup tapi ketika itu tidak ada pun your identity is never based on how much money you have how good your grade at school karena identitas yang utama adalah di dalam Tuhan so first build your identity firmly strongly in Jesus your true identity as image of God kadang-kadang menarik ya saya lihat ini dua sisi ya jangan sombong kita mesti humble karena kita bukan Allah kita cuma gambarnya Allah you need to be humble but at the same time not only humble we also have dignity because we are not just image but we are the image of God kamu bukan cuma gambar tapi kamu gambarnya Allah thinking of image make us humble we are only image but thinking of God who made us in his image help us to live out a life with dignity so at the same time humbleness and dignity that is our true identity true identity true self identity not gain bukannya kita musti usaha supaya dapat itu tetapi Alkitab mengatakan given by the creator Allah yang kasih itu buat kita kadang-kadang ada orang tua suka ngomong begitu anaknya lulus iya nih anak gue udah jadi orang emang sebelumnya monyet itu kenapa karena penghayatannya itu caranya dunia berpikir ayo kamu mesti berhasil ini berhasil ini berhasil ini baru kamu anak mama loh tadinya anak siapa tapi Alkitab mengatakan kamu dan saya dari awal Tuhan bilang kamu image of God Tuhan gak bilang gini lakukan ini 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 lulus bagus dulu baru kamu image of God no true self identity is given by God the creator you don't have to prove anything to gain acceptance from God your creator in God you are accepted you are loved you are precious jadi jangan takut aduh Tuhan gimana masa depanku kamu dikasihi Tuhan he is your God your loving God is with you through your journey of life dan karena itu kamu punya purpose identity mu firm your purpose also firm purpose nya apa ya bukan menjadi apa yang kita mau semata mata tapi sebenarnya jadilah seperti yang kau ingin saya senang lagu itu jadilah padaku seperti bukan yang ku ingini setiap kita punya keinginan untuk diri kita but please keep in your mind your creator punya purpose yang lebih indah lebih besar bahkan yang lebih luar biasa dibanding yang kamu punya untuk dirimu sendiri miliki relasi dengan Tuhan supaya makin jelas purpose mu dan dalam Alkitab kita dikasih tahu kita itu bukan owner kita cuma steward kita bukan owner kita cuma steward berarti ini punya siapa semuanya ini punyanya Tuhan yang kita lakukan adalah stewardship dan mari kita bangun kalau saya berhasil saya memberikan yang terbaik sebenarnya ini semua punya Tuhan maka all the glory all the glory is for God kalau engkau punya relasi dengan Tuhan you have a firm identity you have a strong and clear purpose saya pikir ini akan menolong kamu juga untuk tidak takut menghadapi kehidupan karena Allah menyertai kita dia berjalan bersama dengan kita akhirnya pemahaman ini menolong teman-teman untuk semakin bisa menatap masa depannya dengan tidak takut dan serahkan hidupmu terus bergantung kepada Tuhan amin terima kasih untuk Kak Alex yang sudah menolong kita belajar firman Tuhan sama-sama satu pesan yang sangat powerful dan saya berharap kita semua bukan hanya disegarkan sesaat tapi kita akan membawa ini terus kita ingat terus kita berdoa roh kudus akan metraikan itu ya zeal di dalam hati kita dan lakukan oke mari kita berdoa singkat menutup sharing firman Tuhan Allah yang hidup Allah yang menciptakan kami dan setia menopang kami Allah yang memilih kami untuk menjadi anak-anakmu sebelum kami lahir bahkan sebelum dunia ini diciptakan sebuah sebuah kasih karunia yang besar bagi setiap kami yang percaya kepada dan biarlah ya Tuhan firmanmu ini Tuhan mentraikan sebagai manusia sangat manusiawi kami takut tapi kami ingat kami bukan saja manusia tetapi kami adalah orang-orang pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan yang Tuhan selalu hadir dalam hidup kami ya Tuhan biarlah mengingat kebenaran ini kami dituguhkan untuk terus maju walaupun dalam situasi pandemik COVID-19 seperti ini dalam semua situasi yang berubah yang tidak kami pikirkan sebelumnya kami mau maju melangkah dan melihat krisis ini di dalam kuasa Tuhan menjadi kesempatan yang membentuk kami menjadi anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang makin kuat di dalam Tuhan untuk Tuhan pakai di tengah dunia ini dengan apapun talenta passion yang Tuhan berikan kepada kami terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin oke silahkan Kak Desri oke ya ya terima kasih untuk Pak Alex sangat mengingatkan kita kembali oke diingatkan tadi kalau kita ada ada tiga aspek yang bisa membuat ketakutan di dalam diri kita ketakutan akan masa depan takut gagal juga kita takut kesepian tapi yang paling cincin ingat tadi adalah dibalik semua ketakutan itu ada Tuhan yang kehadiran Tuhan itu tidak basa-basi Pak Alex sudah sebutkan itu berulang kali kalau kehadiran Tuhan itu tidak basa-basi dan saat ini dipersilakan untuk kalian semua bisa bertanya kalau ada yang mau bertanya kita masuk di sesi Q&A sekarang apakah ada yang mau bertanya secara langsung atau di kolom chat juga boleh sebelum itu karena kita sekarang sedang diskusi bolehlah dinyalakan lagi kameranya mungkin tadi waktu mendengar semuanya biar fokus bisa off camera sekarang kita diskusi yuk biar diskusinya benar-benar tetap-tetapan apakah ada yang mau bertanya oke apakah ada adakah pertanyaan atau pernyataan atau sharing juga boleh oke gak ada ya nah kalau gak ada Cici deh yang bertanya halo Chris Lee hai Chris Lee Felis CH CH ada CH ada CH di bawah CH halo 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 CH sharing dong CH punya ketakutan gak yang bagian pertama tadi takut akan masa depan kira-kira ada gak hal yang di sharingkan dari takut akan masa depan ini oke kalau aku kalau aku ya gak gak yang masa depan kayak bener-bener masa depan sih lebih ke yang kanan karena buka kanan buka CH enggak bisa dinyalangin kameranya kenapa enggak tahu gak bisa bohong itu bohong itu bohong itu bohong adik-adik ingatmu mau kenalan loh CH bohong loh CH loh ini ini artis UPHC enggak oke yuk CH aku lebih yang kayak bener-bener masa depan masa depan gitu loh jadi lebih takut kayak besok gitu lebih yang kayak deket-deket gitu kayak besok harus gimana besok harus harus gimana dalam hal apa nih takut besok enggak ada makanan takut besok ada PR yang belum selesaikan gimana kira-kira ada enggak contohnya kamu masih mute CH kayaknya jaringan halo oh iya silahkan jaringan aku oke si Pamela tuh Pamela oke nanti mungkin bisa sharing ya pribadi Pamela mana Pamela Pamela ada pertanyaan enggak kira-kira kamu ada ketakutan enggak di tiga aspek tadi mumpung ada Kak Alex nih bisa sharing kalau pertanyaan sih mungkin belum ada sih kalau sharing mungkin lebih ya tiga-tiganya sebenarnya takut sih iya enggak sih semua orang takut aku lebih takutnya sama yang kegagalan sih kan aku juga lagi daftar-daftar kuliah juga aku lagi melakukan satu hal bukan bisnis sebenarnya kayak ya itulah mungkin kayak ya gitulah takut gagal aja aku gak tau lah papa ya ya anjur terus yaudah sih gitu aja takut gagal aja kak takut kecewain mama papa kan oke thank you pamela buat sharingnya mungkin satu orang terakhir silahkan atau sudah ada yang kirim di chat belum di room chat belum ada belum apple apple mana bu representatif kelas 10 kamu gimana pengalamanmu apple to apple pengalaman pengalaman apa bu yang itu yang di sharingkan sama Cidestri dari tiga itu kamu kira-kira gimana so far menalami ketakutan area mana yang saya takut masa depan sih kalau misalnya yang kegagalan saya gak gitu takut karena menurut saya bisa belajar dari kegagalan wah kamu sangat positif melihat kegagalan tapi masa depan yang belum kelihatan ya iya tapi apa yang kamu ingat dari sharingnya kak Alex tadi merespon ketakutan akan masa depan tadi Pak Alex sudah bilang gak boleh takut karena pasti Tuhan menyertai gitu-gitu oke karena Tuhan tidak dibatasi oleh masa depan dia bahkan ada di masa depan datang mendekati kita jadi I was there and now I am here wah itu keren kalau ditambahin lagi jadi yang dari Musan datang mendekati dan bersama dengan kita thank you ya oke oke kita lanjutkan nah karena tidak ada pertanyaan Cici Jamin 100% mungkin yang disampaikan Pak Alex itu sudah kalian ketahui dan selanjutnya akan kalian hidupi dalam kehidupan setiap hari sekarang